Terkait hal ini, manajemen klub Arema FC menyatakan bertanggung jawab dan akan memberikan bantuan serta santunan kepada seluruh korban tragedi Stadion Kanjuruhan. Arema FC juga akan bekerjasama dan mendukung penuh investigasi yang dilakukan oleh semua pihak. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Presiden Klub Arema FC, Gilang Wedia, Dalam, maksud kami, konferensi persi yang berlangsung Senin siang. Terkait dengan kericuhan di Stadion Kanjuruhan tanggal 1 Oktober lalu, Arema FC juga menyatakan siap untuk menerima seluruh sanksi yang mungkin dijatuhkan oleh PSSI. Dan fokus dari manajemen Arema FC sekarang adalah pihak korban dan keluarganya. Arema FC akan memberikan santunan sebesar 10 juta rupiah untuk korban meninggal dunia, 5 juta rupiah untuk korban luka berat, dan 2 juta rupiah untuk korban luka ringan. Selaku Presiden dari Arema FC, siap untuk bertanggung jawab penuh atas insiden yang terjadi tanggal 1 Oktober kemarin. Kita siap memberikan bantuan, kita siap memberikan santunan, kita siap memberikan apapun untuk korban, meskipun apapun yang kita lakukan itu tidak akan bisa lagi mengembalikan nyawa korban. Dan kesekali lagi mau minta maaf kepada semua korban, kepada keluarga, kepada masyarakat Indonesia, kepada semua tim Liga 1, kepada PSSI, kepada kepolisian, kepada Presiden, atas kejadian yang menimpa dari Arema. Selamat menikmati.